Terima kasih Sebetulnya Makin banyak Bintung masuknya maut Otot-otot kita udah lembek Sendi-sendi Udah pada oglek Terus jadi lamban Gampang jatuh Jantung lemah Capai dikit Liwat Ya tapi Emang udah begitu semestinya Kita lahir Dalam keadaan lemah Mati juga Dalam keadaan lemah Tapi biarin Kita tikun yang penting Kita gak lalai Dari mengingat Allah Kalau Allah gak ingat sama kita Gimana bang Allah itu mahat Tau cip Gak mungkin dia lupa Lupa itu sifat manusia Bukan sifat Allah Lagian mana mungkin lah Allah lupa Mereka orang yang banyak dosa Makanya cip Tugas lu disini Buat nemenin gue Jadi bukan cuman beli makanan Ambil bersih-bersih Tapi nemenin gue Menunggu kematian Saya jadi ngerasa kayak Penjaga kamar mayat nih Ini penting buat gue Nanti Kalau lo ngeliat gue Saya gak liat kan Iya Nanti kalau lo ngedenger Atau berasa Gue nih Tau-tau kayak orang Susak nafas Atau Kecekek Atau Gue ngigo gak geruan Lo Buru-buru talkit Lo bisikin kalimat La ilaha illallah Terus 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 Begitu Terus Sampai selesai Ngerti bang Tapi kalau pas abang butuh saya Saya lagi ketiduran Bangunin aja ya Insya Allah Insya Allah Gimana sih Masa gue lagi sekarat Lo suruh ngebangunin Lo Maaf Cip 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 Bangun Cip Tengah Malah Cip Ini Badan gue udah mulai tersa dingin nih Cip Kasih minyak angin Bangun Ya Allah Cip Kaki gue beku nih Cip Udah dingin Cip Kayaknya Nyawa gue Lagi dicabut pelan-pelan Cip Sebentar lagi gue mati Sebentar lagi gue pergi nih Cip Ja Cip 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 Ck E 'tk Cоре Cnez C qualcosa C Nisi Mestinya Lo nungguin gue Bukan gue ngebangunin lo Nik, lo Kejadian benernya kayak gimana nih Siapapun Gak ada yang bisa Ngedampingin abang setiap saat Bisa aja abang sekarang Pas waktu saya keluar Disuruh beli makan Nah Cuma ada saya kan Nah Bahkan kita ini Gak bisa ngandelin diri sendiri Bang Kena sakitnya sakratur maut aja Kita bisa jadi pikun Gimana mau nolong diri sendiri Jadi ya Percuma juga ada diri kita bang Ya Jadi memang Gak ada yang bisa kita andalkan Buat tempat bergantung kita Kecuali pada pertolongan Allah Eh Cip Pernah gak Kepikiran amin lo Bagaimana Akhir hidup lo Ya pasti kepikiran lah bang Lo takut gak Kalau tahu-tahu Malaikat pencabut nyawa Ngedatengin lo Kenapa mesti tahu Cuek aja Lo jangan sembarangan Ngomong Uci Malaikat pencabut nyawa itu Bisa datang dalam keadaan Yang paling baik Tapi juga bisa Yang sangat buruk Saya ini kan gak bisa Lihat dia Jadi kenapa Harus ditakutin Kepikiran amin Kepikiran amin Kepikiran amin Bisa datang ya Allah Bismillah Dilasih dahi Dua rumah Sadiq Sadiq Bil'arzi Walafis Al-Fatih Wahyu Al-Fatih Al-Fatih